Bupati Blita Rianto dalam sambutannya yang sekaligus membuka muserin Bank RKPD kali ini mengatakan, di tahun 2019 nanti ada 6 prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan. Di antaranya adalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemerataan infrastruktur dan sumber daya air, peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan persamaan gender, peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, serta peningkatan ekonomi kreatif. Bapak-Ibu sekalian, penyelenggaraan Serempang ini dimaksudkan untuk menyempurnakan rancangan RKPD dengan memasukkan aspirasi berupa usulan dari desa perubahan melalui pokok-pokok pikiran wakil rakyat yang duduk di lembaga seluruh daerah maupun dari masyarakat melalui usulan mani. Tentunya, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan tahunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Dengan mempertimbangkan target kinerja tahun 2018 dan arah kebijakan tahun 2019 sebagaimana termuat dalam RKPD, maka rencana pembangunan tahun 2019 membebaskan enam hal, yaitu pertama, penanggulangan, peniskinan, dan penganggulan. Yang kedua, penataan kota Anjoro, pembiharaan infrastruktur, penumpang perikuman, dan penolahan sumber daya air. Yang ketiga, pemantapan keamanan, ketenteraan, dan ketertiban masyarakat dalam laksanaan pesta demokrasi. Yang keempat, peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan masyarakat, serta penersetamaan jendel dan anak. Lima, peningkatan kata kola pemerintahan, kinerja ASM, dan peningkatan kedapatan daerah berbasis teknologi informasi. Yang keenam, peningkatan daya saing usaha melalui sektor ekonomi unggulan berbasis kawasan dan berkelanjutan. Dengan prioritas, tersebut telah saudara-saudara sekalian menjadikan ajuan dalam menyampaikan aspirasi rencang pembahan tahun 2019 melalui Musremban, Kedamatan. Paradigma tentang pembahan yang terwincana, selamas mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional, sudah harus meletak di dalam benar kita. Musremban, Kabupaten ini bukan lagi yang ajang untuk sekedar memperjuangkan kebutuhan atau peningkat masing-masing desa atau keuang-keuang tertentu. Namun kita sudah harus bisa berpikir lebih luas lagi apa yang sangat diperlukan oleh daerah, apa yang bisa memanjutkan bagian daerah secara umum dengan tetap berpergumman pada rencana pembahan jangka menengah daerah. Maka pada hari ini, dalam Musremban, Kabupaten yang merupakan kelanjutan dan merusuk rembang kecamatan yang telah kita lalui, pilihlah usulan yang benar dan menjadi perusahaan wilayah yang menyangkut kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan rakyat yang berhati di sini, didiskusikan bahwa pilihan ikut dengan narasun yang ada di masing-masing teks lantai. Mana yang terbaik, yang sesuai dengan rencana pembahan jangka, sesuai dengan kapasitas keuang jangka, dan seterusnya. Rianto menambahkan bahwa Musremban RKPD Kabupaten Blitar ini telah melalui proses yang cukup panjang, sehingga dirinya akan terus memantau agar Musremban ini terrealisasi dalam tahun anggaran 2019 nanti. Tadi sudah dijelaskan oleh bio Bapak Erie Romadon, saya kira semua yang ada di sini sudah paham, bahwa semua usulan luar biasa, termasuk dari legis lapik sendiri cukup besar, tapi tidak mungkin itu semua bisa terhasilkan, menginap dan mempertimbangkan kemampuan ABBD. Saya yakin dari usulan superberitas yang nanti dikelilingi kecamatan akan ada usulan yang tersisa. Dengan pihak, saya percaya kalau usulan itu juga sangat penting, karena sudah menjadi hasil Musremban kecamatan. Untuk itu, saya sungguh berharap anggota DPRD yang harus di sini berkenan mengikuti desk, agar usulan yang tidak dapat terakumutir. Dalam berita acara Musremban kecamatan ini, dapat diagumutir menjadi pokok pikiran untuk ABBD sesuai dakilinya. Selanjutnya, kepada TAPD dan dinas teknis yang mendapatkan usulan, pastikan usulan yang terpilih pada forum ini masuk dalam renjah ataupun RKA yang akan disusul setelah ini, saya melalui Bapak Erie, akan memantau agar Asing Musremban ini terrealisasi dalam tahun anggaran 2019. Bapak-Ibu, hadirin sekalian yang sangat saya hormati, Musremban kecamatan ini telah melalui proses yang sangat panjang. Dengan pengobanan waktu, tenaga, dan pikiran yang menyebabkan banyak pihak untuk itu, saya memberikan penghargaan dan terima kasih atas pengobanan Bapak-Ibu sekalian yang telah rela melalui waktu, tenaga, dan pikiran untuk berupaya menghasilkan rencana pembangunan yang ideal sesuai dengan harapan kita semua. Saya berharap kepada hadirin sekalian yang melaksanakan Musremban ini untuk melaksanakan sesuai dengan arahan yang telah diberikan dalam perturman penyelidaraan Musremban tahun 2018 agar ujian yang ingin dicapai melalui Musremban dapat terpengi dan dapat menghasilkan rencana kerja pemerintah daerah keadaan kita tahun 2019 yang mampu membawa keadaan kita ke cara yang lebih baik. Dengan memohon berkah dan rahmat Allah SWT dan ucapan bismillahirrahmanirrahim Musremban keadaan kita tahun 2018 saya nyatakan bisa dimulai. Usai memberikan sambutan Bupati Blitarianto melakukan penekanan tombol sirine sebagai tanda di launchingnya aplikasi perencanaan dan penganggaran bisa segera dimulai. Bupati Blitarianto melakukan penekanan maupun para narasumber sehingga harapan kita ini dengan pengelolaan APBD yang tidak terlalu besar ini bisa dimanfaatkan dengan semaksimalnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tentunya usulan yang banyak nanti akan diseleksi-seleksi-seleksi sampai mengerucut, dirampingkan, menyelesaikan dengan kemampuan APBD. Jadi terkait dengan aplikasi e-Musremban ini Alhamdulillah ini tadi melalui forum Musremban sudah di launching oleh Pak Bupati yaitu terkait dengan program perencanaan dan penganggaran yang kita pakai aplikasi perencanaan secara elektronik yaitu mulai dari yang kita sebut e-Musremban kemudian kita integrasikan dengan e-Prada kemudian juga integrasi dengan e-Budgeting yaitu SIMDA ini yang menjadi apa namanya acara yang sangat saya pikir fenomenal di dalam pelaksanaan Musremban di pemerintah Kautanen Blitar yang dimulai dari tahun 2018 untuk RKPD 2019 ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!